Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang soalan-soalan semuanya di channel ngobrol horror atau channel ngobrol ini Dan tentu saja masih bersama kami Ada biru disini ada berayung disana Nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Dan sebelum menuju ke Bro Ayung terlebih dahulu kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua Yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apa pun itu Terima kasih banyak Monggo Bro Ayung langsung aja Waktu dipersilahkan Baik terima kasih Mas Biru Tadi kembukannya sudah langsung ke cerita Langsung ke cerita ada cerita apa kali ini Bro Ayung Ini ada cerita sebut-sebut dari Mas Budi ya Mas Budi Mas Budi usianya sekitar 35 tahun 35 tahun sambil ngobrol Ya, Monggo silahkan Punya anak satu perempuan Beliau itu pernah mengalami sebuah peristiwa horror Katanya Kalau diterima sama akalnya Susah Mas Ayung Soalnya Aneh Tapi dirimu gak ngomong akalnya aja yang bermasalah kali Kenapa gak mau terima gitu Terima aja kenapa sih gitu Iya Aku ngomong kayak gitu Aku tersinggung ya Iya, soalnya baru kenal juga Ya kan Tapi kalau nanti Tapi nanti besok-besok gitu ya Masih aku yang lakukan itu Akalmu yang bermasalah gitu Akalmu yang bermasalah Akalmu ayah aku bilang begitu Jadi, beliau itu dulu ya Bapaknya bekerja sebagai seorang ulu-ulu Ulu-ulu itu apa ya? Ulu-ulu itu kalau sebutan istilah ya Di daerah kita itu ulu-ulu di persawaan itu Yang petugas pengairaan Jadi itu tukang bagi-bagi air Begitu ya di sawah-sawah Oh, yang iya distribusinya gitu ya Distributor, distribusi air itu biasanya untuk kerjaan sehari-hari Yang terutama adalah kontrol pintu air Itu di bawah dinas perairan ya? Betul, di bawah dinas perairan Betul Dan dia itu biasanya kalau misalnya ini Pintu airnya agak besar Itu ada semacam mes atau kantor di situlah Iya, cuman kalau bapaknya Di tempat dia beliau bekerja Mas Budi akhirnya itu menggantikan bapaknya begitu loh Ada temurun ke anaknya Karena sebenarnya saya itu enggak ada cita-cita untuk seperti bapak Kalau main air sih Anak laki-laki siapa yang enggak suka begitu Tapi untuk Saya bidang pekerjaan pengennya yang lain Jangan kayak bapak Tapi Konon katanya saya juga enggak pernah melihat mbak saya Mbak saya juga seorang Kayak gitu Jadi kayak nurun terus gitu Akhirnya Tak-taknya turun Iya, jadi seperti ada dinasti begitu loh Kemudian Saya setelah lulus kuliah Jurusannya pun enggak sesuai lah Gampangnya sama yang seperti itu Saya ekonomi Nah itu kan nyari duit juga mas Iya sih kalau itu ketemu Nah Akhirnya karena bingung nyari pekerjaan ini itu Setelah saya menikah Apalagi punya anak Akhirnya bapak Aku segantin ini baik Nanti gantin ini aja Saya ada memo ke atas gampangannya lah Gampang masalah itu Akhirnya saya terima Bagian ekonomi juga susah Ekonomi juga susah Sekarang sih enggak cuma ekonomi Semuanya susah Susah betul Makanya alhamdulillah kita yang masih bertanya Alhamdulillah Nah itu Akhirnya Diambil pekerjaan tersebut mas Ternyata enggak semudah Seperti yang Saya lihat Pekerjaannya bapak Paling kadang-kadang misalnya berangkat Udah ketemu pintu air Ketemu sama Orang-orang sawah Begitu ya Nanti pulang lagi Nyantai di rumah Enggak semacam itu Ternyata memang harus ada yang Kita itu ngurusin Yang paling sebelum itu Ngurusin masyarakat Ini ada yang bagian Sebelah kanan sana Sawah harus diharirin Terus ini Di Di belokin ke sini Di sini enggak terima Terus harus ada Kayak yang namanya Ini Enggak semuanya mungkin ya Tapi harus ada Sokok-sokokan Begitu Nah itu bahasanya di situ Katanya Lumayannya Enggak cuma gaji Tapi saya juga harus picap Enggak jangan nyinggung sana sini Itu selama seminggu Saya memang pelajari Tekniknya Cara sekarang sih Udah modelnya hidrolik Ya tinggal pencet Begitu Kalau dulu kan Yang Gini kan Itu tenaganya luar biasa Sekarang tinggal pencet Cuman ya tadi Saya belajar Supaya jangan menyakiti Petani yang sebelah sini Sebelah sana Kalau masalah Mereka ngasih Saya pura-puranya Enggak Tapi saya tampani juga Lumayan Katanya Begitu Nah ini kan Saya mau ngomong tadi Saya ketemu Hal-hal yang gak masuk akal Seminggu Baik-baik saja Dan waktu itu Ketemu hujan Lilalahnya itu Kayak di Saya masuk kerja Langsung kayak Kenampres gitu loh Soalnya apa Ketika debit air besar Hujan itu Volume air kan Luar biasa Itu Aktivitas yang tadinya Di pintu itu Enggak Buka Sering buka Tutup Itu Saat itu Saya harus Sering mantau Bener-bener Bahkan Saya punya orang Lapangan lagi Gitu ya Bukan bertugas resmi sih Cuman Orang dekat-dekat Bantuan Iya bantuan Nanti saya ngerti lah Kasih uang rokok Uang jajan buat anaknya Mas Kondisi air Gini-gini Kayak gitu kan Oh iya Nanti saya kesana Itu coba-bocon nih mas Saya itu Belah-belahin Tengah malam Udah hujan Bawa santor Oh iya ini Pintu harus dibuka Nah Saya tadi bilang Ada kejadian yang Gak masuk Kaka Kata mas Budi Ketika mungkin Setengah bulan Nah kerja di pintu air tersebut Di sungai tersebut Begitu ya Jadi seorang Tadi Menjaga pintu Gampangannya Jadi Satu malam Saya itu Nungguin Pintu air tersebut Karena Itu kan ada Ini ya Gambar kayak penggaris Itu yang Depit air Makin naik Biasanya warna Biru Stripe putih Ini gila Padahal Hujan Kayaknya Gak terlalu Lebat Apa Jangan-jangan Di hulu sana Yang hujannya Gede Di Perbukitan Atau gimana Kok air Sepet banget Naik Kalau di tempat Di dekat-dekat Pintu Tempat Tempat Tinggal Saya Itu hujannya Paling Rimis-rimis Mas Cuman awet Begitu ya Hujan terus Gak berhenti-berhenti Gimisnya Itu makin naik Makin naik Nah Saat itu Saya itu Nelfon sama si Rohman Man Primen Gimana Air gimana Kondisinya Itu gak Diangkat Yang angkat Mana bocah kecil Anaknya Om Om Kaya gitu aja Kasih bapak Kasih bapak Malah mati Teleponnya Akhirnya Ya misalnya Saya kesana Itu Telepon lagi Telepon lagi Yang angkat Anaknya Yang angkat Anaknya Akhirnya 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 Emang telponnya Sudah dikasih Anaknya Buat main Mobil Legend Akhirnya Kesana Saya Lihat Begitu Cepet banget Naik Akhirnya Sudah keruh Dan sebentar lagi Mau gak Mau Ini Kan ada Batas minimum Harus dibuka Nah itu Saya itu Sambil Nungguin Moga-moga Jangan sampai Dibuka Kalau sampai Dibuka Saya males Kesananya Ke pintunya Ini di Post Begitu Saya nungguin Depan Post Kadang-kadang Juga Masuk Mana air Di dalam Itu Kan ada Air galon Terus ada Dispenser Dispensernya Bermasalah Akhirnya Air putih Ketemunya Masa Saya kopi Mau di Anu Ejering Banyuadem Kan gak Enak Mas Saya ngelamun Begini ya Ternyata Gak mudah Kerja begini Saya sempat Nyepelein Kerjanya Bapak Di depan Tadi Mes Atau Kantor Saya Itu Enggak ada Orang lain Mas Budi Enggak ada Saya Nelfon Teman-teman Yang lain Ya Petugas Yang biasa Beristir Beristir Atau Apa Anu Mas Jumri Kok Mau Kesitu Tapi Dingin Saya Meriang Segala Macem Saya Sendirian Disitu Dulu Di Dalam Kok Bisa Merinding Ya Apa Dingin Memang Grimis Kantor Atau Post Kecil Seruangan Ini 18 Kalau 14 Pas Itu Jadi Dalam Kok Merinding Merinding Gak Haruan Mendingan Di Depan Karena Di Depan Itu Juga Ada Jalanan Siapa Tahu Ada Orang Lewat Nanti Di Haru Haru Di Sapa Siapa Tahu Mau Berhenti Begitu Buat Temen Ada Yang Kenal Saya Duduk Di Depan Di Depan Kantor Itu Ada Pohon Beringin Tapi Enggak Terlalu Gede Terlalu Jam Berapa Waktu Jam Setengah Dua Belasan Malam Sudah Tengah Malam Sudah Gak Ada Orang Lewat Sama Sekali Ada Jalanan Sebelah Sana Seberang Kali Cuman Gak Satu Dua Motor Paling Itu Juga Darang Banget Saya Lihat Kair Wah Dikit Lagi Saya Memang Harus Buka Nah Itu Kan Namanya Pintu Air Sungai Yang Besar Itu Biasanya Berikut Jembatan Yang Sebelah Sini Mesin Itu Ya Bias Sambil Buat Buka Tutup Sebelah Sini Cuman Ada Palangan Jembatan Pinggirannya Nah Kesananya Yang Arah Ke Laut Kok Ada Perempuan Berdiri Di Sana Sendirian Sampai Emang Lihatnya Jelas Mas Budi Dari Kantor Itu Gak Begitu Mas Cuman Dari Lekuk Tubuh Nya Emang Perempuan Dan Kayanya Gak Tua Uang Ada Ya Begitu Hanya Perempuan Laya Tapi Rambutnya Keriting Apa Pendek Saya Mau Ngaweh Begini Pasti Deketin Istrinya Istrinya Sendiri Kirain Sampai Glelas Gitu Kirain Setan Bukan B Ternyata Bukan Istrinya Tapi Istrinya Roman Bukan Juga Jadi Cowok Lagi Apasih Perempuan Lagi Ngapain Kenapa Bahkan Di Hari Normal Nggak Posisi Hujan Begitu Nggak Air Yang Gede Pun Biasanya Kalau Perempuan Melihat Tebau Itu Ngeri Karena Ya Seperti Air Tejun Ini Lagi Dia Langsung Berpikiran Oh Itu Kuntilanak Soalnya Kalau Misal Diriku Sendiri Melihat Seperti Itu Pasti Langsung Bukan Manusialah Pasti Kuntilanak Langsung Gila Mungkin Dia Karena Tadi Sangat Membutuhkan Teman Terus Baru Setengah Bulan Mas Saya Pernah Dulu Ketemu Ketemu Sama Makhluk Kecil Namanya Tuyul Padahal Secara Bentuk Itu Tuyul Tapi Saat Kejadian Itu Ini Nggak Nyantol Akalnya Nggak Terima Di Depan Agak Tulang Ladi Lama Lama Berhentikan Saya Lihat Loh Ada Permen Disitu Ngapain Siapa Ngomong Mbak Jangan Disitu Takutnya Ya Emang Jembatan Itu Kuat Tapi Namanya Malah Saya Takutnya Dia Nanti Lompat Atau Gimana Bukan Bakalan Dihantui Karena Itu Katanya Serem Di Tempat Situ Jadi Bukan Saya Menyangka Dia Hantunya Tapi Bakalan Dihantui Sesuatu Disitu Karena Mitos-mitos Yang Bergembang Terus Bapak Sering Cerita Muliat Ulor Nogok Gede Puan Suga Macem Ya Mungkin Deni Saya Mungkin Seperti Itu Ya Akhirnya Saya Buat Ngasih Tanda Ke Perempuan Tersebut Saya Itu Main Center Club Di Pohon-pohonan Gitu Tapi Dekat Dekat Dia Nggak Sampai Ke Tempat Dia Berdiri Karena Nanti Takut Tersinggung Tapi Itu Ya Tadi Sempat Ngebahas Masalah Ular Naga 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 Aja Gitu Ya Kalau Ular Naga Itu Jelas Bentuknya Ular Versi Cina Betul Ada Versi Eropa Dragon Beda Itu Dragon Nya Dinosaurus Gitu Kan Kalau Di Indonesia Beda Lagi Pompa Air Dan Dari Pompa Itu Biasanya Yang Lengannya Itu Biasa Dipakai Untuk Atraksi Kekuatan Padahal Sudah Diganti Versinya Itu Bikin Disi Adi Wernah Campurannya Banyak Macem Macem Bisa Bener Disini Dragon Pompa Itu Saya Mainin Lampu Dikrimiskan Bagus Saya Mau Ih Dilaleng Gak Berani Mau Taksantari Di Badan Itu Gak Berani Terus Bener Yaitu Gak Terlalu Jauh Sih Mungkin Ada Sekitar 15an Meter Dari Tempat Saya Tapi Gak Ada Pengalangan Apapun Gak Ada Pengalangan Apapun Nah Semana Dapat Kertipis Nah Kayak Bisi-bisi Kecil Itu Di Depan Kantor Saya Kemudian Dia Semacam Penasaran Nengok Terus Begitu Aja Langsung Menuju Karas Saya Makin Dekat Di Sininya Mas Saya Ada Kayak Gitu Saya Dulu Tuk Mis Bahasanya Itu Tuk Anggudahin Cewek Enggak Janda Enggak Anak Muda Enggak Ada Perasaan Seperti Itu Dek Dek Saya Enggak Tau Yaitu Tadi Nanti Tulalif Tulalif Belum Subscribe Akhirnya Kok Dek 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 Keras Kayak Gini Kenapa Kenapa Asumsinya Itu Kayak Orang Mau Jatuh Cinta Atau Mau Dimarahin Bukannya Dia Makhluk Apa Gitu Enggak Saya Rasanya Kayak Gitu Mas Mendekat Kena Senter Lampu Ini Yang Depan Kantor Itu Pakainya Kebaya Kebaya Uang Kartininan Kayak Orang Kartininan Tapi Kalau Kartini Kan Biasanya Dia Itu Dia Pakai Dandanan Yang Agak Menor Atau Enggak Semua Tapi Anak PSMA Kadang Kadang Ketar Itu Enggak Bahkan Wajahnya Itu Enggak Didandani Ayu Norumum Mas Ayu Norumum Ayu Banget Ayu Banget Dan Dia Itu Kena Basahan Hujan Apik Disini Cantik Biasa Cantik Tapi Disitu Ketuk Misan Saya Atau Yang Biasa Ngodain Saya Itu Enggak Ada Adanya Saya Cuman Takjut Enggak Ayu Banget Disini Agam Belah Kebawah Sedikit Penusulan Di Berbagai Sektor Kebayaan Segini Dan Ada Gelang Kakinya Cuman Kelihatan Saya Sempat Bingung Tadi Karena Lampu Itu Lampu Yang Kuning Itu Enggak Terlalu Sampai Jauh Kok Bisa Sampai Sama Gitu Loh Kelihatan Semuanya Bikanya Orang Disorotin Begitu Tapi Lagi-lagi Tadi Enggak Nyampe Kok Bisa Begitu Enggak Bingung Tok Bisa Semacam Di Espos Di Senter Butuh Kok Ayu Banget Terus Dia Nyamperin Ke Saya Tapi Enggak Di Depan Ini Enggak Di Tempat Pintu Masuk Nya Itu Enggak Tapi Di Tralis Nyampir Mas Nyampir Nah Bagian Ininya Kan Besi Itu Mungkin Sebagian Data Saya Geng Begitu Ya Wow Sudah Begitu Keluar Di Mulut Terus Dia Senyum Dia Senyum Ya Mbak Mas Ngomongnya Begitu Sendirian Iya Mbak Nyenengan Ngapain Berdiri Di Sana Pinjam Dulu Seratus Aku Mbak Gitu Dulu Anu Mas Gitu Enggak B Terus 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 Biasanya Cerita yang Sedih-sedih Nyili Satus Gitu Begitu Teralui Situ Langsung Pinjam 100 Beneran Situ Enggak Situ Disana Terus Ngomong Pian Mbak Mas Iya Mbak Sendirian Saya Sendirian Mbak Lagi Ngapain Kenapa Berdiri Disitu Nanti Jatuh Disana Banyak Setannya Loh Ngomong Begitu Saya Tetap Enggak Diatan Cantik Pada Mili Mas Pada Ini Apa Yang Mengalir Di Pelipis Kalis Bahasa Emang Bahasa Walidah Cantik Alam Model Dulu Bahasa Lagi Kayak Manteng Mbak Mbak Kalau Misalnya Mau Nunggu Seseorang Bahasa Disini Gak Apa Masuk Gak Apa Selain Masuk Gak Mau Berdiri Disitu Malah Minta Gini Mas Kopi Nana Lanjutin Lanjutin Serem Kopi Mas Dispensernya Mati Mas 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 Aku Dihantar Mas Aku Dihantar Ngomongnya Begitu Kayak Yang Tadinya Itu Gak Ada Keresahan Dia Tenang Tau Tuh Kayak Orang Punya Acting Hebat Banget Itu Panik Panik Dihantar Mas Tolong Anterin Saya Mas Ke Rumah Saya Ke Rumah Lah Rumah Sampai Dimana Yang Deket Deket Situ Paling Enggak Dari Wajah Walaupun Enggak Ngerti Nama Saya Deket Situ Deket Kebun Deket Kebun Sebelah Kantor Itu Memang Ada Kebun Jati Itu Ya Agak Gede Gede Memang Dan Itu Lebak Deket Pak Kuburan Oh Nanti Nanti Mbak Saya Bener Bener Enggak Mikirnya Macem Macem Saya Ambil Kontak Motor Enggak Usah Jangan Pakai Kendaraan Jangan Pakai Kendaraan Payung 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 Saya Nyari Di Dalam Pantor Nggak Ada Payung Adanya Terpal Itu Terpal Itu Terlalu Lebar Saya Langsung Mbah Orang Mikir Apa Saya Buat Payung Sendiri Sampai Saya Gini Pas Saya Deket Woh Wang Ini Masa Ujan Ujan Untuk Itu Wangi Banget Katanya Tapi Wangi Jeleh Wangi Orang Tua Orang Tua Wangi Tapi Wangi Maaf Ya Orang Tua Maaf Ya Wanginya Wangi Jeleh Bikin Enak Tapi Orang Tua 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 Sampai Saya Ngomong Mbak Minyak Wanginya Apa Samban Detik Itu Tua 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 Sesuatu Nyabi Basah Lagi Terus Dia Tua Mas Tolong Mas Antarin Saya Yakin Itu Yang Dibilang Tidak Ketemu Akal Saya Waktu Itu Bisa Kayak Di Dimensi Lain Setelah Payungan Sama Dia Berarti Tak Begini Di Depan Itu Bukan Aspal Benar Benar Bukan Aspal Itu Kan Jalanan Aspal Terus Turun Terus Nanti Ada Rumah Beberapa Rumah Suwung Satu Terus Yang lain Ada Pengguninya Sepulah Sini Ada Pohon Pohon Jati Banyak Dan Jarang Jarang Banyak Masih Pakai Ada Geribik Geribik Di Depan Itu Anuan Bambu Tapi Keliatannya Kokoh Dan Gak Hujan Sama Sekali Gak Gerimis Sama Sekali Tapi Saya Gak Hujan Kenapa Gak Hujan Kenapa Begini Yang Ada Saya Seneng Nganterin Ini Masih Di Bapak Atau Udah Masih Masih Begini Lagi Dicopot Bayang Sampai Begitu Oh Ya Yang Gak Hujan Saya Gretakin Gak Tau Pokoknya Saya Jalan Beriringan Itu Yang Aneh Di Depan Rumah Mereka Itu Sekitar Jan 12 Disananya Itu Sengalem Sorenan Begitulah Kalau Kayak Memahrib Dan Semua Di Depan Rumah Semuanya Berdiri Ketika Saya Berjalan Sama Perempuan Tersebut Berdiri Bahkan Yang Di Dalam Rumah Pun Segera Keluar Begitu Iki Iki Bendaran Katanya Ini Bendaran Atau Tuan Ini Tuan Itu Pada keluar Dan Begini Semuanya Itu Semua Begitu Saya Kesiapa Kesiapa Ya Maka Saya Saya Sempat Kepedian Begitu Dan Orang Orang Ya Mukanya Kayak Muka Kita Kita Cuma Pakaian Bukan Pakaian Era Sekarang Sampai Segitu Sampai Belum Curiga Juga Enggak Katanya Enggak Cuma Ya Rada Rada Aneh Toh Ngeliat Ini Dimana Ada Pertanyaan Begitu Juga Nah Jalan Pas Jalan Jalan Bareng Sana Jalan Kaki Begitu Ngelewatin Berapa Rumah Disananya Masih Ada Rumah Lagi Temen Itu Ada Belokan Ke Arah Kanan Nah Itu Semacam Ada Pertemuan Kali Tempuran Kali Satunya Kali Kecil Nah Tadinya Yang Satunya Kali Besar Tapi Bentuknya Enggak Deg-deg Banget Nah Disana Itu Ada Rumah Yang Paling Bagus Ternyata Rumah Disitu Nah Disana Ada Yang Lagi Medeng Begini Medeng Langsung Mas Pakai Nihirang Bahwa Semacam Senjata Ini Kayak Senjata Nih Pat Kayak Garukan Itu Satunya Yang Lanjut Model Ketrisula Semacam Mau Marah Tapi Ketika Saya Mendekat Sama Dia Langsung Mereka Sungkam Begini Langsung Ada Yang Ngomong Salah Satunya Sampun Dugi Ada Yang Udah Pulang Udah Dateng Saya Dipersilahkan Masuk Kesana Saya Nggak Mau Disitu Kayak Ada Gini Saya Langkah Padahal Kosong Kayak Ada Tabir Begitu Nggak Bisa Lewat Sama Sekali Nggak Bisa Lewat Dan Nggak Ada Apa-apa Nah Dia Udah Kesana Biasanya Loh Saja Terus Mbak Ini Kenapa Mbak Saya Nggak Bisa Lewat Dia Cuma Senyum Kalau Kamu Bener-bener Pengen Lewat Mau Kesininya Nggak Apa-apa Kalau Misalnya Bisa Nanti Kami Usahakan Supaya Lewat Tapi Kalau Nggak Mau Juga Nggak Apa-apa Gimana Mau Lewat Apa Saya Nggak Paham Maksudnya Apa Ya Akhirnya Saya Coba Nuntun Begini Tetep Ada 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 Kacanya Terus Saya Baru Dek Apa Pas Balik Muka Begini Udah Dandanya Beda Langsung Beda Bukan Kebaya Biasa Tapi Udah Ratu Ratu Begitulah Dan Rumah Yang Keliatannya Gede Tadi Udah Berubah Seistana Muka Banget Katanya Saya Disitu Baru Astagfirullah Dim Kok Begini Kok Bentuknya Seperti Itu Ini Apa Dimana Langsung Dimensinya Ganti Lagi Adanya Apa Di Makam Di Bawah Jati-jati Ada Makam Banyak Itu Sebenarnya Makam Keluarga Bukan Makan Umum Ada Jati-jati Gede Disitu Dan Masih Hujan Terpal Itu Saya Letakkan Kan Tadi Udah Kayak Jauh Jadi Sampingnya Sendiri Kan Saya Lihat Mana Mana So Ambil Lagi Buru So Ketak Kutah Langsung Pulang Maksudnya Pulang Tadi Pos Saya Pulang Ke Pos Sebelum Saya Masuk Ke Pos Saya Melihat Kepintu Air Di Tengah Ada Dia Masih Berdiri Di Sana Dengan Posisi Yang Pertama Saya Lihat Si Perempuan Berdiri Berdiri Dan Di Gelap Itu Saya Masih Bisa Melihat Wajahnya Dia Senyum Wah Takut Dan Saat Itulah Dia Baru Kornet Ini Bukan Manusia Saya Lagi Digangguin Begitu Saya Dinampakin Sesuatu Kayak Gini Langsung Saya Keluarin Barang Saya Ada Saya Bawa Tas Buntul Kabeh Di Kondi Saya Nyalam Motor Nggak Hidup Hidup Mungkin Ini Bahasa Ya Dengin Saya Melihat Ke Arah Sana Masih Senyum Tampak Takut Itu Pintu Air Nggak Dibuka Nggak Dibuka Itu Akhirnya Balik Ke Rumah Saya Sampai Bisa Nyalam Motor Itu Bisa Jalan Saya Balik Rumah Bapak Waktu Itu Lagi Bapak Saya Oh Biasa Katanya Begitu Biasa Korba Bapak Lagi Sakit Tapi Tanggung jawabnya Sama Masyarakat Hebat Minta Diponcangin Balik Lagi Ke Sana Udah Nggak Ada Sosok Perempuan Itu Dan Dibuka Pintu Air Buka Buka Pintu Air Saya Disitu Diceritain Sama Bapak Bapak Udah Ngalamin Kayak Gitu Tiga Kali Selama Perugas Bahkan Katanya Sayang Suka Sama Bapak Kalau Mau Menikah Sama Itu Pan Sugi 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 Katanya Mau Kaya Sekaya Kayanya Kalau Mau Jadi Saktis 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 Tapi Bapak Nggak Mau Karena Ada Kamu Ada Ibu Katanya Keren Mas Saya Ngeliat Kayak Gitu Saya Pulang Saya Ada Haru Ada Kok Saya Dapat Pengalaman Begini Pasti Dur Malam Saya Ketemu Persis Seperti Kayak Dicetain Bapak Dengan Penawaran Yang Sama Untung Untung Udah Ada Kisi Kisi Dari Bapak Masih Ada Kerekam Walaupun Dimimpi Saya Menghormati Maluk Tersebut Saya Juga Ngomong Dengan Bahasa Hormat Tapi Saya Menolak Dengan Halus Dan Dia Karena Menolak Dengan Halus Nggak Apa Tapi Tolong Kalau Buka Pintu Apa Apa Itu Yang Bijak Karena Kami Tinggal Bukan Air Katanya Begitu Di Yang Bisa Dia Nggak Nanya Singgul Apa Anak 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 Pas Bangun Itu Sekitar Setengah Tiga Dan Ketika Saya Bangun Kan Orang Lagi Begitu Ya Takut Campur Raduk Saya Ngerokok Ternyata Masih Grimis Kalau Misalnya Ngerokok Di Ruang Tengah Nanti Jumarahin Sama Mas Saya Ya Bau Rokok Loh Itu Keruang Tengah Memang Ada Asbak Nah Duduk Begini Yang Saya Duduk Begini Keruang Tamu Keruang Tamu Di Sopak Terus Ada Asbak Ngerokok Begitu Nah Itu Nggak Dinyalain Tapi Rokok Rokok Nggak Tapi Disab Nah Itu Lampu Nggak Dimatiin Dan Dari Sanalah Karena Terang Di Kording Yang Warna Putih Itu Karena Agak Tembus Lampu Yang Belakang Disana Itu Ada Yang Berdiri Di Luar Di Luar Siapa 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 Di Jem Mungkin Orang Hampir Ada Orang Tarah Gimana Yang Bangunin Subuh Sudah Pagi Hampir Sudah Ada Suara Krek Krek Musola Begitu Kan Itu Siapa Di Luar Saya Penasaran Yakin Nggak Nyambung Sama Di Mimpi Atau Apa Saya Buka Kording Begini Perempuan Tersebut Tapi Dari Agar Gap Terus Dap Ngomong Setelah Salat Subuh Kita Jemaah Ngomong Kamu Waktu Kemarin Dimasuk Ke Dimensi Itu Nggak Bisa Kan Iya Mau Masuk Dia Masuk Kesana Terus Ada Alam Biasa Tapi Saya Nggak Bisa Lembus Yaitu Bacaan Doa Ini Nantinya Begitu Buat Menangkal Menangkal Akhirnya Selamat Selamat Dan Masih Berbuka Sampai Alhamdulillah Semoga Tetap Diberi Kesehatan Untuk Menjaga Pintu Air Itu Kalau Ceritanya Malam Itu Males Pintu Air Nggak Dibuka Terus Banjir Ke Masyarakat Rame Lagi Tapi Sudah Karena Dibuka Lancar Banjir Gitu Tau Rame Yang Salah Dia Tapi Punya Alasan Terima Kasih Bro Ayung Atas Ceritanya Mas Budi Terima Kasih Selamat Bertugas Di Sana Semoga Diberi Kesehatan Selalu Supaya Itu Tadi Pengairan Itu Tetap Lancar Untuk Saudara-saudara Kita Para Petani Baik Itu Aja Kawan-kawan Di rumah Terima Kasih Banyak Kita Ambil Sesuatu Yang Positif Dari Cerita Ini Semoga Tetap Terhibur Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semuanya Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Ngobrol Horor Jaga Kesehatan Kawan-kawan Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terorai 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 Teroraai Terima kasih telah menonton!